Oke, Kak Alipia, terima kasih untuk kesempatannya. Ya teman-teman, perkenalkan saya Alfreda, saya mahasiswa psikologi Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2017 dan masih sampai saat ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya teman-teman, aku izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi buku yang akan aku review pada malam hari ini judulnya adalah Alasan untuk Tetap Hidup atau dengan judul aslinya Reason to Stay Alive. Karya Matt Haig, Melawan Depresi dan Berdamai Dengan Diri Sendiri. Buku yang aku baca ini, Terbitan Terbarunya. Sebenarnya nggak ada bedanya sama Terbitan Lama yang covernya putih, karena emang cuma beda covernya aja. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama dengan genre buku autobiografi, karena memang penulis langsung menceritakan pengalamannya terkait perasaannya atau pengalamannya ketika menjadi seorang penyintas dari depresi. Kemudian subjeknya tentu aja gangguan depresi mayor dan gangguan kecemasan, karena emang buku ini bisa bilang daging banget isinya gitu, untuk yang mungkin anak psikologi seperti saya, tapi tidak memungkinkan juga akan menjadi daging buat teman-teman semuanya, karena memang ini dibahas bagaimana gejala depresi itu sendiri, bagaimana cara menangani permasalahan depresi, kalau misalnya kita sendiri yang menjadi seorang penyintas depresi, atau bagaimana menjadi caregiver terhadap orang-orang sekitar kita yang menjadi seorang penyintas depresi. Terus jumlah halaman dari buku ini adalah 266 halaman. Kenapa saya tertarik untuk membaca dan menerview buku ini? Karena memang depresi masih menjadi sesuatu yang awam, terutama bagi orang Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia yang merugah bahwa depresi ini karena kurang iman, depresi lah, depresi karena gangguan jin dan sebagainya, padahal sebenarnya depresi itu real, nyata, tapi memang karena dia kasap mata, jadi susah untuk dipahami orang lain. Daftar buku isi ini ada lima, dan memang ini sesuai alur perjalanan hidup mid-height yang dialangin, mulai dari jatuh ketika dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya karena depresi yang dideritanya, kemudian mendarat, di mana ada proses pengenalan mid-height dengan gejala depresi itu sendiri, terus bangkit, di mana mid-height mulai menemukan alasan-alasan untuk hidup kembali, lalu menjalani hidup, mid-height mulai berdamai dengan depresi yang dialaminya, lalu yang terakhir adalah menjadi bagian dari kehidupan, di mana mid-height akhirnya hidup berdampingan dengan apapun yang pernah terjadi pada kehidupannya, yaitu depresi. Tapi pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas secara general aja dari buku yang udah aku baca ini. Yang pertama, kenapa sih depresi sulit dipahami? Yang pertama adalah, menurut buku ini juga, karena depresi nggak kelihatan. Beda sama misalnya, orang jatuh, luka, berdarah. Itu lebih kelihatan, oh iya dia berdarah, dia jatuh, mungkin dia patah tulang. Kalau depresi kan nggak. Dan orang cenderung menolak sesuatu yang nggak bisa dilihat secara mata telanjang gitu. Selanjutnya, depresi tidak selalu memiliki sebab yang jelas. Karena mid-height juga cerita nih di bukunya. Kalau dia tuh nggak tahu sebenarnya gejala apa sih yang membuat dia sampai depresi gitu kan. Karena dia tuh cerita, yang dia ceritakan itu justru kayak dari pengalaman-pengalaman negatif yang dia tumpuk, akhirnya kayak luar meledak gitu, akhirnya jadinya depresi. Sama awamnya pengetahuan tentang depresi itu sendiri. Jadi gimana kita mau paham tentang apa itu depresi kalau kita sendiri tidak membekali diri kita sendiri tentang pengetahuan tentang depresi itu sendiri. Bahkan mid-height tuh sampai bilang kayak depresi itu misterius, bahkan bagi penderitanya. Jadi kayak penderitanya aja tuh sulit memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri gimana orang lain. Oke, selanjutnya. ada perbedaan stres, sedih, dan depresi. Depresi sendiri tentunya penyakit ya, yang memang sudah terdiagnosis oleh psikolog dan psikiater. Jadi jangan sampai lah mengatakan-ngatakan aku depresi nih gitu. Padahal sebenarnya itu hanya judgment terhadap diri sendiri. Dan itu tuh harus banget dihindari gitu ya. Karena memang untuk untuk mendiagnosa seorang yang depresi itu tuh butuh observasi dan penanganan yang lebih lanjut lagi oleh profesional. Jadi kalau depresi itu adalah perasaan yang muncul konsisten, ada perasaan kosong, ada perasaan hampa, perasaan tidak berharga, tidak ada harapan, adanya perubahan pola makan ataupun pola tidur. Jadi kayak kalau sedih tuh reaksi normal aja sebagai manusia, munculnya cuma sekilas. Jadi kalau dia sedih, mungkin dipakai shopping atau dipakai tidur, sedihnya udah hilang. Kalau orang depresi, dia sedih, cuman dipakai tidur, kok malah tidurnya lama banget? Dipakai makan, kok nggak nafsu makan? Beda sama stres atau sedih biasa. Nah, tapi mungkin pada saat ini tuh depresi tuh menjadi kata yang populer gitu. Mungkin teman-teman pernah ketemu sama orang yang bilang kayak, duh, aku capek banget nih kerja, udah stres banget deh, aku depresi kayaknya gitu. Mungkin penggunaan kata yang seperti itu tuh ada, tapi bukan bertujuan untuk apa namanya, self-diagnose, tapi tetap aja kan kalau kita mau menggunakan kata-kata seperti itu, kita harus empati terhadap orang-orang yang penderita depresi yang sebenarnya. Mad Hague tuh sampai bilang kayak, menyamakan stres atau sedih dengan depresi, sama saja menyamakan orang keroncongan telat makan 3 jam dengan busung lapar. Jadi kayak, kalau orang keroncongan karena lapar gitu, dia makan, udah aja selesai. Cuman kan kalau orang busung lapar, dengan makan, nggak langsung sembuh tuh, busung laparnya, tetap ada harus pengobatan lebih lanjut, tetap ada harus perawatan lebih lanjut, dan ini pun sama gitu, sama kayak depresi. Iya, depresi ada stresnya, ada sedihnya, tapi nggak semena-mena bisa hilang gitu, kalau depresi. Nah, depresi itu di tulisan Mad Hague, lebih kecil daripada Anda. Depresi selalu lebih kecil daripada Anda yang terasa besar, depresi beroperasi pada diri Anda, bukan Anda yang beroperasi di dalamnya. Mungkin depresi hanyalah awan gelap yang melintas di langit, tapi kalau metaforanya seperti itu, Anda lah langitnya. Anda sudah ada sebelum depresi ada, awan tidak mungkin ada tanpa langit, tapi langit tetap ada tanpa awan. Karena memang Mad Hague cerita nih, depresi itu sebenarnya kecil gitu, nggak ada apa-apanya dibandingkan diri dia sebagai seorang manusia. Cuman, karena kehadiran depresi mengganggu fungsi otaknya, jadi seakan-akan depresi yang mengendalikan semuanya, depresi yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Jadi kayak, dirinya itu si Mad Hague kayak, aku tidak berdaya, aku nggak ada apa-apanya, aku lemah segala macam, karena memang fungsi otaknya dia tuh terganggu. Mad Hague juga bilang, orang dengan depresi itu sebenarnya orang biasa, yang di kepalanya ada bara api yang menyala kebakaran, tanpa ada satupun yang melihatnya. Jadi kayak, orang yang depresi tuh emang sibuk gitu, pikirannya gitu. Kayak panas kepalanya, cuman, ya nggak ada yang bisa lihat keadaan pikiran dia atau keadaan orang yang penyintas depresi itu tuh seperti apa. selanjutnya, hal yang menarik yang menurut aku dibahas oleh Mad Hague adalah laki-laki menangis dan depresi. Walaupun faktanya, perempuan lebih banyak yang depresi, tapi kenapa jumlah laki-laki yang bunuh diri sebagai salah satu gejala depresi lebih tinggi daripada perempuan? Nah, jawaban yang paling sering ditemukan adalah laki-laki secara tradisional menganggap penyakit jiwa sebagai kelemahan dan enggan mencari bantuan. Mungkin kalau kita pelajari penyebab-penyebab depresi pada perempuan memang lebih tinggi kayak perempuan yang baru saja melahirkan ada potensi untuk depresi. Perempuan yang sedang menjadi ibu ada potensi lebih tinggi untuk terkena depresi. Perempuan yang memasuki usia monopaus ada juga potensi untuk depresi. Tetapi kenapa laki lebih banyak yang bunuh diri? Karena perempuan lebih bisa menyalurkan emosi-emosinya kayak perempuan cenderung kayak lebih digapapakan untuk menangis untuk bercerita gitu. Sedangkan kalau laki-laki ya mungkin sering kita dengar kayak ngapain lah laki-laki nangis laki-laki kan harus kuat padahal dengan menangis itu salah satu cara release emosi kita gitu. Kalau laki-laki disuruh kuat terus kalau laki-laki disuruh jangan nangis terus maka emosi negatifnya akan menumpuk dan akan menjadi bisa jadi menjadi salah satu gangguan pada kejiwaan yang kalau enggak ditangani dengan cepat bisa mengarah kepada percobaan bunuh diri. Kata Medhaik Anda bukanlah yang menjadi lebih baik atau lebih buruk karena depresi karena sebenarnya yang kena depresi ya sama aja gitu manusia cuman bedanya ya mereka yang kena depresi sakit dan kita yang enggak kena depresi itu sehat bukan berarti baik dan buruk selanjutnya ada asumsi orang lain terhadap orang depresi dan asumsi orang depresi terhadap dirinya sendiri yang pertama ada banyak penyakit yang membuat orang lain simpati tetapi hanya sesuatu yang terlihat oleh mata di asumsi ini tuh Medhaik sampai buat satu atau dua halaman yang kayak bahasanya mengata-ngatai gitu kalau aja perkataan yang diberikan kepada orang depresi itu diberikan kepada penyakit lain gitu kayak misalnya penyakit TBC ah udahlah enggak apa-apa gitu kan cuman TBC kan cuman sesek nafas kan biasanya orang depresi kan kayak gitu ya ah paling cuman sedih aja nanti juga hilang sedihnya kalau udah istirahat terus yang kedua tuh kenapa orang depresi ada keinginan bunuh diri karena mereka juga sebenarnya takut mati gitu tapi mereka tuh bingung dengan rasa sakit yang mereka rasakan gak banyak yang paham dengan rasa sakit itu jadi mereka tuh memilih bunuh diri untuk mengurangi rasa sakit yang mereka rasakan gitu jadi kayak memang depresi membuat orang menjadi rasa kosong hampa tidak ada harapan jadi kayak yaudah deh aku mendingan pergi aja dari dunia toh udah gak ada yang bisa aku lakuin lagi gitu daripada aku membuat repot orang-orang di sekitar aku nah yang menarik juga di buku ini tuh dibahas depresi karena ketidakseimbangan serotonin memang sebuah riset tuh yang menyelami sebab-sebab depresi terfokus pada ZZ kimiawi seperti dopamin dan seringnya serotonin karena memang obat-obat antidepresan dia mengandung dua ZZ ini kalau gak dopamin ya serotonin tapi ada penelitian lain medhack nih medhack kayak mencari tahu sendiri gitu deh obat-obat antidepresannya tidak selalu mengandung serotonin akhirnya si medhack nih bilang nih para ahli penipu dari industri farmasi ratusan juta dolar menjual gagasan bahwa depresi disebabkan oleh rendahnya level serotonin di otak sehingga Anda membutuhkan obat-obatan yang meningkatkan level serotonin di otak Anda itu hipotesis tentang serotonin kesimpulan tersebut tidak terlalu jelas dan bukti-bukti yang ada sekarang sangat bertentangan dengan hal itu tapi medhack juga bilang kayak yang bisa kita lakukan dan sangat perlu kita lakukan sekarang adalah mendengarkan diri sendiri ketika kita berusaha pulih satu-satunya kebenaran yang penting adalah cara yang paling pas untuk diri kita sendiri seandainya ada obat yang manjur kita perlu tahu alasannya saya bukan anti-obat saya mendukung apapun cara yang berhasil dan saya tahu ada banyak orang yang sembuh dengan obat menurut saya karena tidak adanya kepastian universal kita ada laboratorium terbaik bagi diri kita sendiri bahkan medhack itu sampai bilang kalau misalnya ada orang nih yang cara sembuh depresinya itu dengan cara menjilat sendal kayak yaudah jilat aja sendalnya kamu bisa sembuh karena depresi kalau medhack ini dia ngejelasin ada beberapa obat yang memang tidak berpengaruh terhadap depresi dia jadi kayak dia gak minum obat itu tapi dia tuh menyadari kalau ada orang-orang yang bisa sembuhkan obat dan memang obat-obatan itu kan sudah diresepkan baik oleh psikiater jadi kayak kalau teman-teman punya saudara atau teman penyintas depresi yang minum obat gitu gak usah khawatir para penyintas depresi itu tuh ketergantungan pada obat karena memang porsinya itu sudah diberikan secara sesuai kalau misalnya dokternya nyuruh minum obat ya minum karena memang disitu ada sesuatu yang membantu tubuh untuk pulih gitu cuman kalau misalnya gak mau minum ya tentunya harus dikonsultasikan lagi kepada psikiaternya karena depresi juga bukan semata-mata sembuh karena obat aja karena disitu juga ada terapinya juga jadi beriringan gitu ada terapi obat dan ada terapi yang lainnya jadi jangan sampai kayak psikiater udah ngeresepin terus baca-baca berita ternyata obat antidepressant segala macam gak minum eh resikonya bisa pengobatannya lebih lama lagi karena pasti psikiater atau profesional yang memberikan obat terhadap orang-orang penyintas depresi itu tuh sudah yang terbaik oke selanjutnya adalah tentang depresi bisa menimpa siapa saja uang dan ketenaran bukan jaminan tidak akan punya masalah masalah kejiwaan nah medhik juga ini ngebahas dua atau tiga halaman terkait tentang siapa saja yang bisa terkena depresi gitu ada artis ada pejabat publik kayak ada orang kaya semuanya bisa aja gitu kena depresi karena ada banyak sekali kesinisan tentang orang-orang terkenal yang depresi seakan setelah sejumlah kesuksesan dan uang orang akan jadi kebal terhadap sakit jiwa padahal kayak belum tentu gitu kayak kesuksesan dan uang tidak menjamin kebahagiaan terjadi pada diri seseorang orang bilang kegilaan adalah respon logis untuk dunia yang gila mungkin depresi hanya respon untuk kehidupan yang tidak benar-benar kita pahami tentu saja tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami kehidupannya depresi sangat mengganggu karena membuat kita tidak bisa berhenti memikirkan kehidupan depresi membuat kita semua menjadi pemikir kata medhik tapi emang medhik juga cerita sih kayak kena depresi apapun dia pikirkan kayak dia mau ke toko swalayan dia berpikir gimana nanti kalau misalnya dia jatuh tersandun gimana kalau misalnya dia lupa jalan pulang gimana kalau misalnya uang belanjaan dia kurang pokoknya disitu medhik kayak cerita aduh saya khawatir banget sama diri saya sendiri kalau saya berjalan sendirian tanpa didampingi oleh orang tua atau pacar saya selanjutnya ini alasan untuk tetap hidup jadi menurut medhik pernyataannya medhik depresi bagi saya bukanlah membuat tumpul melainkan menajamkan membuat segala sesuatu menjadi intens seakan selama ini saya menjalani hidup dalam tempurung yang tidak akan saya sadari pada saat itu adalah kenyataan bahwa sebetulnya keadaan pikiran semacam itu memiliki dampak positif sekaligus negatif nah disini medhik sudah mulai nemu kayaknya depresi ada dampak positifnya dari kehidupan saya dimana medhik sudah mulai nerima keadaannya sebagai penderita depresi medhik juga bilang depresi mungkin harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kesadaran penuh tentang hidup dan saat Anda menjalaninya penderitaan itu mungkin rasanya tidak sepadan dengan apapun kesenangan bukan hanya hadir sebagai kompensasi bagi kepedihan tapi kesenangan juga bisa tumbuh dari kepedihan jadi medhik disini mulai memaknai kehidupannya dia mulai menerima oke saya adalah penderitaan depresi kayak udah gak dinai lagi sama keadaan-keadaan saat dia depresi gitu selanjutnya dibahas juga di buku medhik itu gimana sih cara menjadi caregiver untuk mereka yang menderita depresi karena medhik sendiri itu didampingi oleh pacar dan orang tua dia yang sangat suportif terhadap kondisinya bahkan ada satu momen itu diceritain kayak medhik itu lagi di kamar gitu lagi kayak natep jendela pas sore-sore terus tiba-tiba dia nangis nah ayahnya tiba-tiba juga masuk tuh ke kamarnya kayak nanya medhik kenapa gitu ya medhik tentu aja gitu ya sulit menjelaskan kenapa sih dia nangis gitu dia cuman bisa minta maaf dengan keadaannya yang saat itu gitu sebagai penderita depresi cuman ayah bilang oh oke it's okay it's okay gitu gak apa-apa gitu kamu akan sembuh kamu akan makin lagi dan disitu mereka kayak langsung nangis bareng-bareng gitu kan jadi kayak betapa positifnya orang tua medhik mendukung anaknya gitu jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai caregiver penderita depresi menurut medhik itu bicara mendengarkan mendorong orang untuk bicara mendorong orang untuk mendengarkan perluaslah percakapan itu terus ditekankan berulang-ulang depresi bukanlah sesuatu yang perlu diakui bukanlah sesuatu yang membuat Anda malu depresi kadang bisa reda dengan bicara dengan kata-kata rasa nyaman dukungan pernyataan medhik saya dengan cepat menyadari bahwa berbicara sudah merupakan terapi saat kita bicara harapan pun mulai ada jadi karena penderita depresi itu sangat penuh pikirannya medhik itu melakukan kayak self-terapi gitu kayak ngajak pacarnya atau ngajak orang tuanya untuk berbicara untuk sedikit demi sedikit mengurai ketakutan dan kegelisahan apa aja sih yang terjadi gitu di dalam diri dia gitu untuk meringankan untuk sedikit meringankan pikirannya dia selain itu dibahas juga cara tepat mendampingi seseorang yang menderita depresi yang pertama tidak memaksa orang tersebut mengungkapkan segalanya pada kita karena pada penderita depresi pikiran merupakan hal yang sangat berat untuk mereka ungkapkan bahkan ada juga pikiran pada mereka penderita depresi mereka adalah beban untuk keluarga dan orang-orang yang dia sayangi di sekitarnya maka satu hal yang perlu dilakukan yakinkan bagi mereka penderita depresi mereka bukanlah beban untuk sekelilingnya walaupun tadi medhaik menyuruh kita kalau mau jadi caregiver orang depresi adalah bicara mendengarkan tapi jangan sama sekali memaksa para penyintas depresi itu untuk cerita karena mereka tuh susah mengungkapkan pikiran-pikiran mereka kalau dipaksa tentu menimbulkan ketidaknyamanan orang tersebut jadi kalau untuk bercerita dan mendengarkan tentu kita harus punya kenyamanan satu sama lain rasa aman satu sama lain terus yang kedua tawarkan diri untuk menengahkan dan edukasi diri agar tidak menjadi toxic positivity nah mendengarkan yang disini bukan sembarang mendengarkan ya teman-teman jadi ada yang namanya mendengarkan aktif jadi kayak bagaimana kita benar-benar hadir saat orang tersebut bercerita kita mendengarkan dengan empati dan kita merespon secukupnya tidak penuh dengan nasihat karena jangan sampai perkataan yang kita berikan itu penuh dengan toxic positivity kayak jangan sampai kayak yaudahlah kan kamu cuma depresi kayak yuk bisa yuk semangat yuk kayak mungkin kata-kata itu buat orang sehat kata-kata semangat itu memang bisa jadi semangat tapi kalau buat orang yang depresi belum tentu bahkan bisa jadi itu adalah sebuah kata-kata toxic jadi gimana kita bisa menjadi seorang caregiver yang baik tentunya adalah dengan mengedukasi diri kita terkait apa itu depresi bagaimana cara penanganannya lalu yang ketiga adalah relax karena kita menghadapi karena kita kalau mau jadi caregiver orang depresi itu mereka udah panik dan cemas kita jangan sampai ikut-ikutan panik dan cemas juga gitu kalau kitanya panik dan cemas menghadapi orang panik dan cemas kan kayak duh apa nih yang bisa kita bahas nantinya gitu jadi ya tipsnya adalah ya harus relax kayak harus yakin diri ini aman untuk para penyintas depresi yang mau bercerita dan seorang yang menderita depresi ini tuh butuh banget ya teman-teman untuk punya caregiver karena kayak jangan sampai mereka merasa sendirian di dunia ini gitu dan jangan sampai ketika dia dalam keadaan bahaya seperti ingin melakukan percobaan bunuh diri atau mau kai diri sendiri tidak ada orang yang menolong dia pentingnya caregiver itu disitu terus gimana nih kalau misalnya penderita depresi itu tuh gak punya caregiver nah yang pertama itu caranya adalah bangun social support baik itu dari teman atau sahabat bahkan sampai followers social media kalau met hate selain dia punya keluarga dan pacar yang mendukung dia sebagai penderita depresi dia juga nanya nih ke twitternya dia apa sih alasan tetap hidup mereka yang menderita depresi gitu dan ada banyak alasannya seperti misal ada orang yang hanya ingin melakukan yoga saja ada orang yang ingin tetap hidup karena sahabatnya ada orang yang ingin tetap hidup karena dia adalah seorang ibu dari anak-anaknya jadi kayak dari kristian positif followers akhirnya membawa efek positif juga untuk met hate jadi kayak dia memiliki alasan hidup lain untuk tetap bertahan hidup dari si depresinya itu lalu selanjutnya adalah melakukan konsultasi gratis pada profesional dimana mungkin kalau keadaan pandemi kayak gini bisa cari yang online mencari profesional dengan harga yang murah karena kan saat ini juga banyak psikolog atau psikiater yang menggratiskan konsultasi bahkan saat ini juga dengan BPJS dan di Puskesmas bisa dan mencari psikolog atau psikiater yang aksesibel kapan aja jadi kita cari seseorang yang kayak ketika jadi bukan kita ya kayak penderita depresi itu tuh mencari seseorang atau psikolog psikiater yang bisa dia temui atau akses kapan aja karena kan dia tuh kalau lagi kenapa-kenapa ada orang yang minta bantu atau menolongin dia nah selanjutnya penerimaan kehidupan mendefinisikan lagi kebahagiaan ada cahaya di ujung terowongan medhic tuh bilang kayak bahagia tidak sama dengan membayangkan hal yang menyenangkan bahagia itu soal ketenangan ketika ada masalah lari kebahagiaan yang semu sama saja dia tidak bisa menyelesaikan masalah inti disini medhic udah mulai meningkatkan spiritualitas dia ya bahwa kayak aku sebagai penderita depresi harus bahagia juga tapi kebahagiaan yang aku kejar bukan berarti uang bukan berarti jabatan tujuan yang tidak tercapai menimbulkan penderitaan tapi sebenarnya kalau tercapai pun kenikmatannya hanya sesaat jadi medhic juga kayak ngebahas gitu sebenarnya kayak orang biasa pun kalau punya tujuan gitu dia gak tercapai ada tuh penderitaannya kayak misalnya kita mau ujian CPNS gitu misal udah keterima tuh tapi kayaknya kenikmatannya hanya sesaat karena setelah kita selesai ujian CPNS itu kita masih punya target yang lain misalnya pada tahun sekian aku udah mencapai target untuk apalah gitu tahun kedua untuk target apalah gitu jadi kayak kalau misalnya mengincar kebahagiaan semua yaudah cuman sesaat aja cuman kalau misalnya si apa namanya si tujuan itu tuh gak tercapai eh malah menimbulkan penderitaan atau kesedihan jadi Medhek juga mengutip dari Schopenhau kalau masalah adalah menginginkan banyak hal solusinya tentu adalah dengan merelakan banyak hal nah jadi kayak si Schopenhau ini Medhek bilang kayak dia gak merekomendasikan bunuh diri tapi dia malah merekomendasikan bunuh diri dengan cara tetap hidup yaitu dengan menolak semua hal yang mendatangkan kesenangan jadi kayak si Schopenhau ini kalau ada banyak keinginan dalam hidup yaudah coba aja ditinggalin keinginan keinginan keinginannya bisa bahagia gak sih karena meringankan atau meninggalkan si target-target kehidupan duniawinya nah selanjutnya adalah tentang renungan tentang waktu jadi menyadari hal-hal lain dapat memperpanjang dengan waktu atau ini juga bisa disebut dengan mindfulness jadi kayak sadar akan keadaan yang dilakukan saat ini kekhawatiran soal waktu adalah dengan berusaha mencapai segala sesuatu sebelum terlambat karena memang biasanya mungkin kita sebagai manusia ya kayak kita terlalu khawatir dengan masa depan kita kita terlalu memikirkan masalah kita akhirnya kita lupa saat ini kita hidup tuh lagi ngapain jadi terlalu mengejar kayak harus dapat uang sekian harus dapat jabatan sekian harus menikah umur sekian padahal sebenarnya kita tahu bahwa mengubah hidup menjadi semacam pertandingan penuh keputusan seperti itu hanya akan memperpendek hidup sendiri kan mungkin gak asing itu ya di telinga kita ada orang yang bilang ih kok udah tiba-tiba udah mau lulus aja kok mungkin orang tua yang bilang kok anak aku udah mulai besar aja jangan-jangan malah mereka lebih fokus kepada target jangka panjang gitu lupa nih apa yang sedang dilakukan pada saat itu nah selanjutnya tentang medhik kembali pada diri sendiri dimana medhik ini udah mulai membicarakan kebahagiaan dan ketenangan yang sumbernya dari dirinya sendiri bukan orang lain atau benda-benda di luar dirinya dimana menunci kebahagiaan atau ketenangan sama dengan menerima dengan ikhlas semua pikiran-pikiran yang ada sekalipun pikiran-pikiran buruk terima dan sadari tapi jangan mengikutinya jadi menurut medhik kunci kebahagiaan atau ketenangan itu yaudah kayak terima sadari jangan ada penolakan kalau misalnya ada pikiran buruk yaudah terima juga tapi jangan terima tapi jangan mengikutinya kayak misalnya ada pikiran overthinking terkait misalnya aduh aku bakal lulus gak ya tahun ini kan itu termasuk pikiran buruk ya karena kita gak tahu di masa depan terjadi seperti apa yaudah kita sadari kita sedang overthinking tapi jangan sampai kita larut terhadap overthinking itu karena kalau misalnya seseorang sedang terlarut dalam pikiran buruknya justru malah dia akan stagnan di pikiran buruk itu jadi kayak dia malah gak bisa fokus sama keadaan saat itu dia berada dia gak bisa fokus sama kegiatan yang harus dia lakukan sebenarnya jadi kayak dia malah sibuk sama sesuatu yang sebenarnya belum terjadi nah kalau medhik kasih contohnya kayak hamilah jika ada pikiran sedih atau jika ada jika ada serangkaian perasaan sedih itu tidak berarti anda adalah orang yang sedih anda bisa berjalan di tengah badai dan merasakan terjangan angin tapi anda tahu bahwa anda bukanlah angin jadi kayak yaudah gak apa-apa sedih terus sebenarnya sedih itu akan berlalu dan aku akan menjadi aku apa adanya tanpa rasa sedih itu ya aku akan seperti ini dan dengan rasa sedih itu pun juga ya aku seperti ini gak berubah kita seharusnya menghadapi pikiran-pikiran kita dengan cara seperti itu kita harus mengizinkan diri kita merasakan sama hujan deras badai sambil sepenuhnya mengetahui bahwa itu hanya sekadar cuaca mid-height jadi kayak hidup kan gak selalu senang kayak gak selalu sedih juga jadi kayak kita menerima semua apa yang hadir dalam hidup kita ini bahkan kan emosi juga sebenarnya kan ada banyak ya kayak mungkin yang kita tahu dari film Inside Out ada perasaan jijik ada perasaan marah ada perasaan senang ada perasaan males gitu kan ada perasaan takut yaudah semuanya diperima jangan sampai ada penolakan karena justru kalau misalnya kita menolak sesuatu yang hadir nih dalam hidup kita itu justru menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan mungkin teman-teman juga pernah merasakan gitu ya kalau menolak sesuatu bukannya malah dia pergi tapi malah terngiang-ngiang terus karena memang sebenarnya kuncinya adalah menerima dengan ikhlas mungkin itu prosesnya panjang tapi kalau mau hidup damai dan tenang memang itu kuncinya oke dan yang terakhir pembahasan bab terakhir di buku Mithay dia ngebahas hal-hal yang sering saya nikmati sejak saat hal-hal yang sering saya nikmati sejak saat saya mengira tidak ada lagi yang pernah bisa menikmati apapun seperti mengobrol dengan Anda seperti menikmati matahari menikmati segala step berjalan dengan keluarganya dan ini pun aku kutip sebagai akhir dari pembahasan buku alasan untuk tetap hidup mitik terima kasih teman-teman oke terima kasih kepada KL terima kasih